Warga kota Sao Paulo, Brazil turun ke jalan menyuarakan protes atas mahalnya biaya transportasi masal. Sejak Senin 7 Januari, biaya transportasi publik meningkat, 20 sen reas atau sekitar 8 ribu rupiah. Warga menganggap kenaikan ini sangat tidak berpihak pada rakyat yang kini tengah berjuang melawan krisis ekonomi. Dengan kenaikan ini, warga tidak mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Salah satunya tuntutan warga adalah gratisnya biaya angkutan umum. Terima kasih telah menonton!